Setelah ditunggu-tunggu, tablet perdana Oppo akhirnya dijual di Indonesia. Ada Oppo Pad 2 yang dijual dengan harga yang terbilang cukup mahal, yakni Rp 10 jutaan. Lantas apa yang membuatnya spesial ya? Nah, untuk spesifikasi layarnya sendiri, tablet ini mengusung panel IPS LCD berukuran 11,61 inci dengan resolusi 2800 x 2000 piksel dengan refresh rate 144Hz serta tingkat pencerahan hingga 500 nits. Oppo mengklaim bahwa Oppo Pad 2 ini merupakan tablet pertama yang mengusung layar dengan rasio aspek 7 panding 5. Dengan ini, kamu bisa lebih nyaman saat membaca, menonton, ataupun saat bekerja. Berpindah ke bagian belakangnya, tablet ini memiliki bodi yang terbuat dari bahan aluminium yang memiliki kamera utama 13MP. Selanjutnya di sektor dapur pacunya, tablet ini mengusung prosesor Mediatek Dime City 9000 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 256GB. Sementara itu, baterainya berkapasitas jumbo 9510 mAh dengan fast charging 67W. Untuk fitur pendukung yang dibawa oleh tablet ini meliputi fitur Wi-Fi, Bluetooth, kemudian 4 speaker stereo dengan teknologi Dolby Atmos, fitur multitasking, split screen, dan lain sebagainya. Tablet ini juga kompatibel dengan smart touch keyboard yang baru dan penang digital Oppo Pencil 2, ada pun harganya dibanggar sekitar Rp 10 jutaan. Buat kamu yang tertarik untuk membeli tablet ini, yuk buruan beli sekarang juga melalui situs resmi Oppo atau di marketplace favorit kalian ya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal Juta Tribune Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!